Pak Bersambung, kembali kita lanjutkan dialog. Ada pertanyaan dari salah satu YouTuber yang disampaikan melalui akun YouTube kita. Mas Budanudin ditanyakan, kemudian, apa dampak dari pernyataan Presiden Joko Widodo ke depannya? Apakah kemudian ini bisa efektif begitu untuk mengurangi kegaduhan politik ke depan? Atau seperti apa sebetulnya, Mas Budanudin? Kembali kepada Panglima TNI, kepada Mengkobor Hukam, kepada Menhan, kepada Kapolri, kepada BIN. Pesannya kan sudah keras. Tapi kita tahu sebelumnya kan sudah ada inisiatif dari Presiden untuk meminta klarifikasi kepada Panglima TNI dan Mengkobor Hukam. Toh, kemudian masih juga kita disibukan dengan berita misalnya, tadi TNI yang melakukan penjagaan atas impor senjata yang didatang oleh polisi. Polisi sendiri, saya harus mengatakan, harus dikritik. Karena tadi, manajemen komunikasi publiknya berantakan. Sebelumnya mengklaim tidak ada impor dari luar. Semata-mata mendatangkan dari pindah. Ternyata ada. Jadi memang harus dikritik ini, polisi. Karena bagaimanapun, mereka bagian dari titik persoalan yang sedang kita bincangkan. Cuma, cuma tadi, untuk kepentingan yang lebih besar, seharusnya soal miskomunikasi, soal substansi apa yang menjadi keberatan, baik dari TNI, polisi, PIN, dan seterusnya, dibicarakan di dalam. Jangan diumbar keluar. Karena kalau diumbar keluar, yang menjadi concern dari pemerintah terkait dengan tadi mengatasi ekonomi, mengantisipasi krisis ekonomi global, ini diberantakan. Gimana orang nggak takut orang yang kita berikan amanah membicarakan soal pertahanan dan keamanan, masing-masing punya data dan silang sengkarut di publik terkait dengan masalah senjata. Oke, kalau Pak Presiden sudah memainkan perannya begitu, sekarang kan kemudian publik bertanya-tanya kepada peran dari Menkopol Hukam, Wiranto. Ini kan di bawah koordinasinya juga. Nah, ini kedepannya menurut Anda bisakah kemudian Pak Wiranto ini menyelesaikan masalah ini di dalam lingkungannya sendiri begitu? Nah, tentu tidak ada jaminan. Apalagi tensi makin panas. Tahun depan ini, proses tahapan entah Pileg maupun Pilpres sudah dimulai. Per setahun ke depan, Agustus sampai September 2018, nominasi Capres sudah memasuki tahap akhir. Oktober 2018, mulai tahapan pemilu Pilpres. Nah, otomatis kalau kita kaitkan dengan tarik mundur ya, Maret, April 2018 masa pensiun Panglima TNI. Nah, pada saat yang bersamaan, partai politik juga sedang melakukan proses ini, talent scouting. Tentang siapa windows shopping, siapa yang akan dicapreskan. Jadi, kalau melihat jadwal ke depan yang sangat padat dengan tensi politik yang semakin memanas, saat yang sama, kita tahu nama-nama yang kita sebut tadi, mungkin masuk dalam pentas bakal nama yang akan dimunculkan oleh partai politik, selain partai pendukung pemerintah, ya, makin banyak hal yang bisa di-spin, ya, untuk terkait dengan panggung 2019. DPRD ini menurut Anda, apakah efektif merdakan kegaduhan politik, pesan Jokowi kemarin? Ya, kita melihat dampak tadi, Mas, pertama dampak dari diri Presiden, kepemimpinan. Ini dia mengingatkan kepada rakyat, memberi pesan bahwa saya ini bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi, sehingga beliau mengeluarkan pernyataan. Nah, dampak bagi yang menjadi obyek pernyataan itu, itu harus segera melakukan koreksi. Dan itu bukan hanya untuk kementerian dan lembaga sebenarnya, secara khusus iya, tapi untuk semua elit, itu peringatannya begitu, bekerjalah sesuai dengan proporsinya. Seperti saya misalnya, saya komisi satu, saya nggak boleh mencampur yang urusan komisi tiga. Jadi kemanapun saya bicara sebagai orang komisi satu, kacamata saya, di luar bidang itu saya nggak akan bicara walaupun saya tahu. Nah, itu. Jadi, itu yang dimaksud oleh Presiden, bekerjalah on the track sesuai dengan tuporsinya. Nah, ini bagus, saya kira ke depan. Ini kita lihat ya perkembangan dalam minggu ke depan ini. Kan ini kan adakan banyak aktivitas-aktivitas politik, agenda politik. Sehingga-sehingga semua fokus. TNI juga harus menyiapkan, misalnya, pasukannya bagaimana untuk mengamankan agenda politik ini. Bekerja sama dengan Polri. Nah, kalau sekarang sudah mulai tidak haramnya, agak repot nanti. Repot, ya. Nah, oleh karena itu, diingatkan oleh Presiden, ada agenda politik yang besar. Oke. Oleh karena itu, diperlukan satu sinergi. Baik. ya, karena ini tanggung jawab semua. Secara utuh, tanggung jawab Presiden. Tapi, untuk kebawahnya, sudah dibagi habis. Baik. Nah, kamu bekerja itu untuk saya, gitu. Dan, yang begini, Pak. Komplikasi yang muncul adalah, setidaknya sampai Maret 2018, Panglima TNI masih incas. Sebagai orang nomor satu di TNI. Tapi, saat yang bersamaan, kegaduan ini bagaimanapun menimbulkan scratch. Menimbulkan, ya, sedikit banyak, inilah, komplikasi. Terkait dengan hubungan dengan Presiden, dengan koleganya sesama, entah itu Kapolri, entah itu PIN, entah itu Menhan. Karena yang paling sering, itu berbeda pendapat dengan Menhan, Panglima TNI. Dan, Minko Polhuka. Nah, saya pribadi itu memandang Presiden Jokowi sulit untuk melakukan, misalnya, mempensiunkan dini Jenderal Gatot. Sulit, ukurannya. Karena secara politis justru kontraproduktif buat Presiden Jokowi. Kalau dipensiunkan, orang bisa menganggap bahwa Panglima TNI menjadi korban dari tarik-menarik terkait dengan impor senjata. Jadi, justru mengulangi lagi dulu pada waktu Presiden Megawati punya komplikasi dengan salah satu Menterinya, Pak SBI. Bedanya, waktu itu Pak SBI sudah Jenderal Pensionan. Nah, sekarang masih aktif. Baik, tapi kalau kita mencermati mengenai karakter Panglima TNI, Panglima TNI sempat dikritik pada saat pasca ia membacakan puisi pada waktu itu. Karena kentar politiknya. Kemarin juga sudah dikritik juga mengenai kemudian apa yang disampaikan di depan Purnawirawan TNI. Apakah kemudian kita bisa berharap pasca pesan dari Pak Jokowi kemarin paling tidak Panglima TNI tidak kemudian mengeluarkan sesuatu yang kontroversial lagi? Tidak ada jaminan. Seharusnya bisa. Saya sendiri menganggap ini sudah terbuka dalam pengertian bagaimanapun Panglima TNI sudah kita bisa baca langkah ke depannya seperti apa. Hari ini misalnya sudah muncul satu analisis yang menunjukkan Pak Gatot menjadi lawan potensial untuk mengalahkan Presiden Jokowi di 2019. Dan sebenarnya bukan hanya Presiden Jokowi yang patut untuk memantau langkah politik dari Panglima TNI. Prabowo pun harusnya ketar-ketir. Karena kalau dilihat dari data survei minimal yang kami lakukan secara nasional itu pangsa pasar pemilih Prabowo yang paling banyak diambil oleh oleh Gatot Nurmandil. Karena tadi ada banyak irisan yang menunjukkan justru penetrasi secara elektoral itu bisa dilakukan oleh Gatot kalau beliau mampu mengambil pangsa pasar masa partai pendukung Prabowo. Jadi yang sebenarnya yang agak ketar-ketir justru Prabowo dari sisi elektoral. Dari sisi politik ya tentu saja akan semakin menarik karena 2019 kita disodori bukan hanya nama-lama yang kemarin berlaga di 2014. Pak Sofiyadin, kalau menurut Anda kemudian kalau misalnya di dalam pemerintahan Jokowi sendiri Pak Jokowi masih merebutkan mengenai hal-hal ini dia harus mengawasi salah satu paling tidak pejabat keamanannya begitu mau mencalonkan sebagai rivalnya nanti 2019 tidakkah ini kondusi buat pemerintahan Presiden Jokowi 22-22 sampai 2019 nanti? Saya kira ini kan beliau mengingatkan sebelum waktunya beliau mengingatkan sebagai seorang Presiden kan kamu itu ikuti aja petunjuk saya kan gitu sebagai Panglima sebagai Kepala Negara Pak Brony bilang tadi nggak ada jaminan nanti Panglima TNI mungkin akan bisa saja melakukan hal yang lain mungkin ya saya kira Presiden sudah menyampaikan cukup keras ya seharusnya tidak seperti itu lagi kita lihat aja dalam perkembangan seharusnya baik kita jadinya kembali ada perkembangan yang lebih positif begitu ke depan jadi kita jadinya dulu pemirsa Planner TNI akan segera kembali